Selamat datang di channel kami, Jejak Prasejarah. Sebuah channel yang akan membantu kalian semua dalam mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang berdirinya Candi Seu. Dimohon untuk menyimak sampai selesai, supaya bisa paham sejarah asli tentang berdirinya Candi Seu tersebut. Candi Seu atau Manju Srigira adalah Candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 Masehi yang berjarak hanya 800 meter di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Seu merupakan kompleks Candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur di Jawa Tengah. Candi Seu berusia lebih tua daripada Candi Borobudur dan Prambanan. Meskipun aslinya memiliki 249 Candi oleh masyarakat setempat, Candi ini dinamakan Seu yang berarti seribu dalam bahasa Jawa. Penamaan Candi Seu sendiri berdasarkan kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif kompleks Candi Seu terletak di Duku Benar, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Prasasti Kelurak yang berangkat tahun 782 dan Prasasti Manju Srigira yang berangkat tahun 792 yang ditemukan pada tahun 1960. Manju Sri adalah salah satu bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Candi Seu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi, pada akhir masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran sendiri diperkirakan bertahta pada tahun 746 sampai tahun 784 adalah raja yang termahsyur dari kerajaan Matarampuno. Kompleks Candi ini mungkin dipugar dan diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, seorang pangeran dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawar Ghani dari dinasti Sailendra. Setelah dinasti Sanjaya berkuasa, rakyatnya tetap menganut agama sebelumnya. Adanya Candi Seu yang bercorak Buddha berdampingan dengan Candi Prambanan, yang bercorak Hindu, menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu di Jawa, umat Hindu dan Buddha hidup secara harmonis, dan adanya toleransi beragama. Karena keagungan dan luasnya kompleks Candi ini, Candi Seu diduga merupakan Candi Buddha kerajaan, sekaligus pusat kegiatan agama Buddha yang penting pada masa lalu. Candi ini terletak di lembah Prambanan yang membentang dari lereng selatan Gunung Merapi di utara, hingga pegunungan Seu di selatan, di sekitar perbatasan Yogyakarta, dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di lembah ini tersebar Candi-Candi dan situs Purbakala, yang berjarak hanya beberapa ratus meter satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan penting, artinya dalam sektor keagamaan, politik, dan kehidupan urban masyarakat Jawa kuno. Pecahan batu Candi berserakan di atas tanah, retakan dan rekahan antar sambungan batu terlihat. Untuk mencegah keruntuhan bangunan, kerangka besi dipasang di keempat sudut bangunan untuk menunjang dan menahan tubuh Candi utama. Meskipun situs dibuka kembali untuk pengunjung beberapa pekan kemudian setelah gempa pada tahun 2006, seluruh bagian Candi utama tetap ditutup dan tidak boleh dimasuki demi alasan keamanan. Kini setelah dipugar, perancah Candi utama telah dilepas dan pengunjung dapat memasuki ruangan dalam Candi utama. Kompleks Candi Sewu adalah kumpulan Candi Buddha terbesar di kawasan sekitar Prambanan. Dengan bentang ukuran lahan 185 meter utara sampai selatan, dan 165 meter timur sampai barat. Pintu masuk kompleks dapat ditemukan di empat penjuru mata angin, tetapi mencermati susunan bangunannya, diketahui pintu utama terletak di sisi timur. Setiap pintu masuk Candi Sewu ini dikawal oleh sepasang arca Dwarapala. Arca Raksasa Penjaga berukuran tinggi sekitar 2,3 meter ini dalam kondisi yang cukup baik, dan replikanya dapat ditemukan di keraton Yogyakarta. Aslinya terdapat 249 bangunan Candi di kompleks ini, yang disusun membentuk Mandala Wajradhatu, perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Selain satu Candi Utama yang terbesar, pada bentangan poros tengah, utara sampai selatan, dan timur sampai barat, pada jarak 200 meter satu sama lain. Antara baris kedua dan ketiga Candi perwara kecil terdapat delapan Candi Penjuru, dan Candi-Candi ini ukurannya terbesar kedua setelah Candi Utama. Aslinya di setiap penjuru mata angin terdapat masing-masing sepasang Candi Penjuru yang saling berhadapan, tetapi kini hanya Candi Penjuru Kembar Timur, dan satu Candi Penjuru Utara yang masih utuh. Berdasarkan penelitian fondasi bangunan, diperkirakan hanya satu Candi Penjuru di utara, dan satu Candi Penjuru di selatan yang sempat dibangun, dan keduanya menghadap timur. Itu berarti mungkin memang Candi Penjuru Utara sisi timur, dan Penjuru Selatan sisi timur memang tidak pernah dibangun untuk melengkapi rancangan awalnya. Candi perwara yang berukuran lebih kecil, aslinya terdiri atas 240 buah dengan desain yang hampir serupa, dan tersusun atas empat barisan yang konsentris. Dilihat dari bagian paling dalam, baris pertama terdiri atas 28 Candi, dan baris kedua terdiri atas 44 Candi, yang tersusun dengan interval jarak tertentu. Banyak patung dan ornamen yang telah hilang dan susunannya telah berubah, Candi-Candi perwara ini diisi arca-arca Dhyani Buddha, dan ditemukan empat jenis Dhyani Buddha di kompleks Candi Seu. Arca-arca Buddha yang dulu mengisi Candi-Candi ini mungkin serupa dengan arca Buddha di Borobudur. Candi utama memiliki denah poligon bersudut 20 derajat yang menyerupai silang yang berdiameter 29 meter, dan tinggi bangunan mencapai 30 meter. Pada setiap penjuru mata angin, terdapat struktur bangunan yang menjorok keluar. Masing-masing dengan tangga, dan ruangan tersendiri dan di mahkotai susunan stupa. Berdasarkan temuan pada saat pemugaran, diperkirakan rancangan awal bangunan hanya berupa Candi utama berkamar tunggal. Dan Candi ini kemudian diperluas dengan menambahkan struktur tambahan di sekelilingnya. Pintu dibuat untuk menghubungkan bangunan tambahan dengan Candi utama, dan menciptakan bangunan Candi utama dengan lima ruang. Ruangan utama di tengah lebih besar dengan atap yang lebih tinggi, dan dapat dimasuki melalui ruang timur, dan kini tidak terdapat patung di kelima ruangan ini. Akan tetapi berdasarkan adanya landasan atau singgah sana batu berukir teratai di ruangan utama, diduga dahulu dalam ruangan ini terdapat arca bodhisattva manjusri, atau Buddha dari bahan perunggu yang tingginya mencapai 4 meter. Akan tetapi kini arca itu telah hilang, mungkin telah dijarah untuk mengambil logamnya sejak berabad-abad lalu. Begitulah pembahasan kali ini tentang berdirinya Candi Seu, dan semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu sejarah untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.